Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan armada bus sinarce ya dengan menggunakan bodi jet bus 5 dari adibutro untuk umatnya sendiri ini sell ya dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup untuk kredit liverynya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru diri saya oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ini ya apa, menggunakan busit versi 3.7.1 karena untuk dimot itu, apa ya, saya itu kurang ini ya, kurang suka karena untuk interiornya itu kadang suka kotor ya jadi ya kita gunakan busit versi lama saja ya kalau bermain mod, kalau bus ori mungkin kita bisa memakai ini ya yang biasanya gitu ya oke, kita langsung aja mulai perjalanannya dan disini busit versi dulu itu yang saya suka itu ini ya, ringan gitu ya dan ya grafiknya ya udah agak lumayan sih gitu ya daripada di busit versi yang terbaru namun kalau pengen ringan itu nggak ada bayangannya kan ya gimana gitu ya ini kan bayangannya walaupun tipis-tipis namun apa ya, istilahnya udah cukup lah ya gitu ya buat spek HP seperti yang saya gunakan ini ya udah lumayan kentang ya jadi kita main ya pasti-pasti aja gitu ya melenggung modnya sama gitu ya kecuali kalau ada fitur tambahan lagi di bagian mod gitu ya tekan beda lagi gitu ya untuk jetway 5 digunakan di busit versi 3.71 ya kurang lebih sama ya tuh, sama-sama keren namun ini anti kotor ya walaupun kita tabrakkan seberapa keras itu nggak bakalan penyok gitu ya berbeda di busit versi 40an gitu ya itu bisa penyok apalagi interiornya bisa kotor gitu ya dan terutama kalau kita itu yang suka untuk memakai kamera interior itu ngerasa kayak ini guys, kayak risih gitu ya ketika main di mode interior, interiornya ikut kotor gitu ya itu kan nggak banget gitu ya ya walaupun untuk bagian fitur kotor ini kan salah satu fitur unggulan ya namun kalau interiornya ikut kotor kan juga nggak logis gitu ya semoga saja nanti bakalan ada update-an mengenai perbaikan dari fitur mode ini ya atau ya kalau boleh saran sih adain fitur ini ya bisa menonaktifkan dari fitur kotor atau damage gitu ya ya gimana ya bukan menghapuskan sih ya lebih tepatnya itu hanya menonaktifkan dari fiturnya gitu ya jadi biar busnya itu lebih, apa ya, clean gitu ya karena tidak semua orang itu suka dengan, apa ya kalau simulasi kayak gini tuh nggak semua orang itu suka kayak yang penyok-penyokan gitu ya mungkin ada yang mainnya barbar gitu ya mungkin pengen busnya itu lebih ini ya, lebih clean gitu ya lebih kelihatan bersih tanpa adanya debu atau penyok dan sebagainya gitu ya karena kan ya seperti itulah ya kalau ada fitur debu itu gameplay itu juga semakin berat ya karena di bodynya kan ditambahkan dari tekstur debunya gitu ya dan itu nggak sedikit gitu mungkin yang HP-nya kentang gitu ya ya agak ini, agak kurang gitu ya namun kalau lebih bagusnya itu hanya ini ya kayak di atas dua gitu ya mungkin tidak banyak cuma presentasenya itu berkurang ya jadi nanti berpengaruhnya itu di bagian mesin gitu ya mungkin presentase 50% itu mesinnya 50% gitu mungkin gitu ya semakin kecil presentasenya mungkin tidak bisa digunakan gitu ya mungkin seperti itu gitu ya namun ini hanya sebatas saran saja sih dan semoga saja nanti fitur mod ini diperbaiki ya karena ya ya apa ya kalau interiornya itu apa ya kayak adub bag itu kan kurang banget gitu ya apalagi kalau dashboardnya ini kan udah bagus ya di bagian interior seperti ini terus dikasih kayak kotor-kotoran itu kan nggak banget gitu ya tapi itu mungkin bisa diperbaiki gitu di bagian entah busit mode editornya atau di sistem manajemen dari busitnya gitu ya dan ini obb yang saya gunakan adalah obb mod ya untuk soundnya dari mains gaming untuk yang lainnya ini campur aduk sih ini mantap ya ini kita cari tempat pemberhentian juga ya oke kita berhenti disini aja ya pinggir jalan disini aja oke terima kasih yang udah menonton sampai akhir dan bila ada kekurangan salah kata saya minta maaf akhir kata saya bersiapkan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam usid mania berhenti